Hai guys kita baru dari Farmer Market dan tada ketemu dengan olive tree ini dia Wow ini banyak banget 123456 pohonnya di di tepi jalan ini sampai berjatuhan gitu jadi ini olive dan berjatuhan jadi begini bentuk olive tree nya dan daunnya seperti ini kecil-kecil ya Nah ini pohonnya besar-besar kalau memang untuk di rumah itu bisa kita potong nggak sampai tinggi seperti ini supaya mendapatkan lebih banyak oli tapi di karena memang nggak ada yang ngurus dan ini memang di tepi jalan jadi nggak apa-apa pohonnya besar tapi ya jadinya nggak bisa diambil olive nya karena ketinggian so many so exciting oh there's a hundred of them so here we go so finally kita dapat tapi ini sebenarnya udah nggak musimnya lagi tapi ya nggak papa ini kalau kondisinya masih hijau-hijau aku juga tadi ketemu nggak sengaja dengan pohon olive aku liatin ke kalian ya nanti aku mau petik beberapa aku akan petik ketemu dengan pohon olive di jalan dan ini kita ketemu lagi di sekitaran dan informasinya ini adalah disini banyak pohon olive nah ini juga kemarin kita menemukan pohon olive disini tapi buahnya kecil-kecil karena memang mungkin ini sudah habis masanya ini beda banget ya besarnya nah ini kita mau panen olif dan banyak banget ternyata dekat rumah ada pohon olive guys nah kalau sudah berubah warna seperti ini warna keungguan keungguan seperti ini nanti kalau kita mulai proses di garamin gitu nanti akan sangat lembut dan alangkah baiknya kalau olifnya itu dipanen ketika ini ini alangkah bagusnya seperti ini jadi waktu digaremin dan siap dinikmatin dan siap di dinikmatin itu lebih crunchy-crunchy begitu nih kita sekarang mau panen olif dan ini banyak banget berjatuhan nggak ada yang mengambil ini aku sekarang mau panen dan ternyata bulan Desember juga masih ada guys ini olifnya dan sekarang ini adalah bulan Desember tapi di beberapa tempat itu September adalah terakhir musimnya itu dia dan suami aku lagi panen it's ok i still can get it woooow wow hi honey you are in the camera ya Awak tahu apa合al Villain jangan mirip atiku hi 잠 awal mg tai iniền yaa i tandatuh gitu ini jadi kita sendiri yang panen mungkin ada yang panen tapi gak kelihatan dan ini cukup banyak nah seperti yang tadi aku jelaskan walaupun dia warna hijau tapi kalau sudah berubah warna begini ini oke what honey how many do you have i have a lot you don't know you want me to get this green ones yeah oh my god holding honey i wanna get this cute to me like a bunch everyone and then you know what i like the dark ones better if you have this olive tree like a sword not like this this is too big already you can cut after harvest you can cut the branch so next year it's gonna growing more jadi ini pohonnya bisa dipotong rantingnya kalau udah selesai panen jadi akan tambah lebat buahnya lebat buahnya oh my god ini area public guys jadi aman aman aja ya ini area public guys jadi aman aman aja ya ini ada ini ada alatnya ini ada alatnya untuk mengeluarkan bijinya oh jadi katanya suami gak apa-apa ini diproses ikut bijinya jadi aku mau nyobain ya rasanya bagaimana oke oke ini aku mau nyobain rasanya pahit pahit banget guys bener-bener pahit tapi ini harus diproses lagi oke baby seperti anggur bentuknya tapi rasanya pahit banget wow wow masih banyak banget tapi kita gak sempat ngambil semua iya 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 ini gak dimakan tupai karena pahit iya i can see thank you hai nyari kita sudah selesai dan sekarang on the way pulang oke jadi ini mau kita tuangkan garam sebanyak 3 per 4 cup garam kemudian ini dimasukkan 1 liter air dan kemudian ini dimasukkan 1 liter air dipanaskan biar garamnya larut iya jadi ini 3 liter iya pertamanya sudah dimasukkan garam dan sudah mencair jadi ini 4 liter jadi ini sudah 4 liter isi di dalamnya kemudian kita masukkan olive ke dalam air tersebut kemudian kita tutup selama 1 minggu aduk 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 selama satu minggu. We will wait till one week. As long as this is heavy enough to keep them down. So we need to seal the air out. As long as this is gonna stay down, good. Terus nanti after one week, setelah satu minggu kita akan ganti airnya, lalu masukin lagi satu galon air sebanyak 1,5 cup garam. We're gonna change out the water. And with clean water and double the salt instead of three quarters cup, it's gonna be one and a half cups with the water. And then we'll leave it longer. One month. Or until we taste it, it tastes fine. Because the larger might take longer and a smaller olive might take less time. Jadi kita bisa cek sendiri apakah masih pahit berarti masih butuh waktu lagi. Tapi kalau sudah udah nggak pahit lagi berarti sudah bisa dinikmatin. Nah, jadi ini kita akan biarkan di suhu temperatur ruangan, room temperatur. Ini kita tunggu selama satu minggu sebelum airnya ditukar. Nah, setelah kemarin teman-teman melihat bagaimana kita memproses olive di prosesnya di dalam garam, itu kita tidak mengeluarkan bijinya. Dan itu nggak masalah. Tapi agak sedikit repot nanti ketika memakannya. Jadi kita ketika kita memakan olive-nya, kita harus mengeluarkan bijinya. tapi kalau produk yang di pasaran itu sudah dikeluarkan bijinya. Dan bentuknya seperti ini. Ini dia. Nah, jadi ini tinggal dimakan. Aku cobain ya. rasanya asin tapi ada aroma atau wanginya itu khas gitu. Tapi tetap enak. Nah, aku juga sekalian mau kasih kalian informasi yang kita kemarin ambil itu kan ada yang berwarna hijaunya. Ternyata, olive yang berwarna hijau itu lebih kuat pahitnya daripada yang berwarna ungu tua. Jadi, dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menghilangkan kadar pahitnya. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Dan, jangan lupa videonya aku di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya.